Intro Kalo nyepel gitu kan gak tau nih finishnya yang mana Ya kan terus kadang-kadang kalo kita diem aja juga Us kontribusi dong masuk dong gitu Nah kalo saya masuk kadang-kadang Takutnya ganggu Jadi takutnya celahnya gak pas gitu Iya Kayak orang nongkrong kita ditongkrongan baru Semua pada asik bercanda ini kita juga pengen bercanda Iya maksudnya seperti apa Kalo timingnya salah Beda zaman pasti ada yang berubah Popularitas bersaing jadi hal yang lumrah Dulu banyak dikenal sebagai pelawak Sekarang komika yang sering bikin ketawak Jamannya udah beda tapi kenapa bisa Sama-sama menghibur tapi beda istilah Apa karena hanya trend media pilih-pilih Pelawak jadi redup komika makin banyak berbilih Atau mungkin juga pilihan para penonton Cari konten berbeda gak mau yang monoton Bukan masalah siapa-sala siapa yang boner Tapi fakta era baru orang jadi gampang tengok Sini jaman folk, situ jaman out Siapa yang lebih lucu bikin orang terbuka Mana yang lebih pandang ngomongin orang Atau ngomongin politik Awas bercanda keterusan bikin sakit hati Bukannya menggelintik Persaingan zaman di Skenalawak Berpacu dalam tawa Ini persaingan zaman di Skenalawak Berpacu dalam tawa Persaingan zaman di Skenalawak Berpacu dalam tawa Ini persaingan zaman di Skenalawak Masih di Q&A berpacu dalam tawa Kita langsung undang Cika dan Uus Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan langsung cabut dong Gak berani depan senior us ngelawak us Sini bro gak apa-apa Jiper Untuk para senior yang sudah tadi ikutan melawak Saya kasih kapal Kok kapal? Ship Baiklah Cika Apa yang kamu sukai dari Jakarta? Orang-orangnya Benar sekali Kalau aku paling suka di Jakarta itu Tempat yang sering dagang pulsa Apa itu? Jaksel Jakarta Jakarta seluler Ya Jakarta seluler Terima kasih Uus Ya benar sekali Udah Udah loh Ada satu lagi Apa yang masih menjatuh Uus Karena kita jaman milenial Ya Kita mau ngasih tau ke Pak Ganjar Atau gak ini kita Kita kasih lagu aja buat Apa celebrate Pak Ganjar terpilih ya Ya Yuk Satu dua tiga Emang lagi Ganjar Lagi pengen di Ganjar Ingin berdua keindangan dirimu Ganjar Di Ganjar ya Atau Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Ganjar Terima kasih Pak Ganjar Terima kasih Pak Ganjar Terima kasih Ah diundang kamu ke Jawa Tengah Cuma satu Cuma satu Pak Ganjar Pak Ganjar Kalau nanya Uus nomor telpon nanya aku nomor rekening langsung aja ya Oke 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 Langsung ditransfer dulu Iya Aduh Ini tadi ditanya Pak Nomor tokennya pak Berin listrik Berin listrik Sini kehabisan token bunyi Mbak saya baru lihat dong Begitu lawakan ini kelihatannya ada manfaatnya lawakannya. Ya terima kasih. Boleh dong nanti ya. Ya boleh. Gimana tadi, gayanya kita udah lihat dong dari yang senior dan yang junior. Mbak Tejo tapi gak ketahal loh. Aku tetap kalian mungkin seperti dibilang Kang Maman, gak bisa niru gaya lawakan mereka timing. Yang tadi dibilang terakhir ketika Bang Kupik Gumis ngomong, kok kamu gak mirip, oh kamu gak gue Rano Karno. Kok kamu gak mirip Rano Karno. Itu perlu timing yang kecepetan dikit, setelah dikit udah gak bisa. Saya kira gitu. Tapi aku juga ya oke lah. Yee makasih Pak. Saya tanya dong. Waktu kalian tadi tampil, yang pertama muncul di kepala apa? Biar kelihatannya saya lucu nanti. Kan gak rembukan kan? Atau sudah-sudah bicara temanya tadi? Tadi doang yang kita pilih ganjar itu yang kita spellin ya. Yang depannya enggak, makanya banyak yang miss. Kalau tahu gitu sebelum kampanye dong. Gimana Pak? Iya saya lagi banyak masalah waktu itu saya. Iya. Siapa Pak silahkan? Ada gak kritikan atau masukan buat yang junior? Enggak, enggak ada kritikan. Justru saya makin-makin diyakinkan satu timing, satu kemudian kemampuan bekerja sama. Yang ingin saya tanya justru perbandingan antara yang satu dan dua ini adalah ganjaran yang paling minim yang pernah kalian dapatkan. Awal-awalnya cuma nasi bungkus doang. Nasi bungkus satu, airnya empat gelas biar kenyang. Itu yang waktu di ancol ya? Ya rata-rata begitu kalau kita main di 17 segala macam kan cuma dapet kue, dapet itu aja. Awalnya pengalaman kita udah tiba-tiba? Gak pernah saya ngelawak dibayar telur dari Bogor, pulang gak tau naik truk sampe Jakarta pecah semua telurnya. Iya-iya tuh kayak seperti itu dikasih telur, kasih rambutan, beras, ya gitu. Pernah? Pernah saya dulu. Bapak dulu di air mawar dulu, Pak, dapet. Kalau saya sih rata-rata uang walaupun kecil. Uang rata-rata. Cuman kalau misalnya kita dibagi umpamanya pada waktu tahun 80 itu. Jujur aja, bih jujur, masalah langsung uang dulu. Bukan pertama kali lu ngelawak di BRB ini, lu. 50 ribu dipotong 5 orang, paling kita dapet cuma 15 ribu atau 20 ribu gitu. Ya ampun, ini hitungan matematikanya gimana sih? 50 ribu, dibagi 5 orang jadi yang ngasih job, yang nyiapin kostum, apa sebaliknya kita mesti bagi. 15 ribu saya bawa pulang. Dapetnya 15 ribu. Lagian belum laku udah pake manager sih. Bukan manager, teman-teman deh. Pi gue bagi ya, gue kan yang kasih tau lu job kesono, yang nyiapin baju ke gue nih. Lu perlu mesti pake batik, dia yang bawain. Lu mesti pake sepatu, pada waktu itu kan kita gak punya apa-apa, sepatu dia yang bawain. Bawa pulang ke rumah 15 ribu, 15 ribu berapa banyak ya? Kesandung aja ilang. 15 ribu. Nah, bagaimana perasaan kalian mendengar bahwa ada stand up komedian yang honornya satu menit satu juta? Oh itu bagus, rejeki mereka. Ini dong. Itu semua, itu jaman dulu. Jaman dulu kalau dengar mereka satu menit satu juta, gak seberapa mah buat kita. Kita satu juta setahun loh. Oh iya bener. Tuh bener gak Mas Oleh, satu menit satu juta? Iya, lebih sih kalau dihitung-hitung. Lebih. Kalau, iya kalau dihitung saya manggung paling kalau offer 15 sampai 20 menit, ya kurang lebih mirip lah. Tapi buat saya sih bagus, artinya apa? Apresiasi masyarakat terhadap dunia komedian sudah bagus. Kalau dulu kan ya kita cerita, ada kadang-kadang dibayar telur dan segala macem gitu kan. Itu maksudnya di manggung itu lucu gak lucu dibayar. Makanya sebelum manggung udah lunas, jadi kalau gak lucu udah kaburin. Iya, kita pulang. Itu maksudnya tanyaannya. Soalnya kalau gak lucu. Beda aja yang jaman dulu jangan jaman sekarang, kalau jaman sekarang bisa naik kok. Bayar dulu, belum lunas gue gak naik. Kan lucu gak lucu gak dibahas di awal. Yang penting naik panggung. Bayar dulu. Iya, bayar dulu. Sebentar, sebentar. Pih buat contoh, Pih. Mereka dibayar dulu, lu kebanyakan dibayar tunai sih. Jangan satu menit satu juta terus kita ini saya tanya ke Mas Ganjar, ke Mas Ingeti, ke ekonomi ya. Tahun 80 akhir, termasuk grup lawak termahal loh Pak Gito itu. 12 juta. Kalau 12 juta sekarang berapa nilainya tahun 80-an? Iya, bisa dikalikan 10 kali loh itu. 12 juta. 120 juta berarti. Iya. Saya tahu kok itu. Tahun 85, 86 lah. 86 itu. Bag Gito ini sisa-sisa kekayaannya masih kelihatan gitu. Sisa-sisa kekayaan masa lalunya masih kelihatan. Saya ingat betul beliau jadi grup lawak termahal pertama yang dikontrak televisi. Dan begitu dia muncul dengan baksonya, tiga-tiganya pakai mobil mewah dengan warna berbeda. Warna berbeda itu warna partai, tiga partai yang ada. Kerah, kuning, hijau. Sesuai dengan pilihan waktu itu. Yang lanjut mengindulang. Nah apakah dengan 1 juta 1 menit kalian semewah itu juga? Tapi Melky ini grup juga loh Kang Maman. Jadi dia bukan stand up komedian Melky. Melky mah percuma dia mau banyak duit, loh enggak cuma punya bajaj. Iya sih, benar. Satu kelebihan Melvy satu. Kalau ini grup, ini stand up komedian Melvy itu ada di antara mereka. Grup tapi bisa stand up. Saya bermimpi, saya bermimpi tadinya bajaj itu menjadi warkop yang terbaru, pengganti warkop. Itu yang saya harapkan. Bangal ke sana enggak sih Mas Melky? Kenapa Melky sedih? Dingin banget AC-nya. Kiran jadi warteg. Kenapa mbak? Akan ke situ enggak? Jadi bakalan jadi kayak bagi taunya kita tahu. Warkopnya. Warkop atau lebih prosen ke sendiri-sendiri? Amin. Saya enggak bisa ngomong, yang jelas kita grupnya masih utuh, masih ada. Dan umpamnya yang saya tampil seperti ini pun uangnya kita bagi tiga. Luar biasa. Wow, wow, wow. Dan satu lagi, saya bicara ini untuk kepentingan televisi. Berarti bohong dong. Berarti bohong dong. Melky, kalau saya dulu enggak dibagi tiga, disumbangkan kalau saya. Oh, kemana? Ada keluarga masing-masing. Enggak, tapi kalau kita enggak ditanya kan sebelah situ doang. Tadi ditanya awal mula budgetnya berapa? Nah iya berapa. Kalau Melky berapa? Saya enggak pernah mengalami seperti senior-senior di sana sih. Udah ada tarifnya karena kebetulan pertama saya muncul di TV. Oh, kompetisi ya? Iya, langsung kompetisi. Dan emang di TV show-nya enggak pernah. Kayak sebelumnya tuh kita nge-MC-nge-MC gitu enggak pernah. Cuma di TV aja dan standar TV aja. Oke, jadi langsung exposure-nya langsung besar dong pada saat itu. Oke, kita akan saksikan lagi setelah jendela berikut ini tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.